Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Karena unggahan Elma tersebut, desas-desus beredar, persahabatan Elma Tiana dan Ferry Fena bubar. Bahkan kabarnya, Elma yang dipercaya sebagai wedding organizer pernikahan Ferry dan Fena menyatakan... Belum kering rasanya bibir Ferry Irawan dan Fena Melinda memuji selangit Elma Tiana usai resepsi lamaran mereka 9 Februari lalu. Dalam hitungan waktu singkat, pujian Fena dan Ferry dibalas ungkapan sindiran penuh kekecewaan oleh Elma di Jagat Maya. Lewat akun media sosial pribadinya, Elma mengunggah kalimat nasihat, entah karena kecewa soal apa. Kakak kandung Soniseptian tersebut mengunggah kalimat begini. Ingat ya, bodoh bisa diajarin, salah bisa dibenerin. Tapi kalau udah nggak punya rasa hormat dan nggak bisa menghargai orang lain, itu susah diobatin. Gara-gara unggahan Elma tersebut, desas-desus beredar, persahabatan Elma Tiana dan Ferry Fena bubar. Bahkan kabarnya, Elma yang dipercaya sebagai wedding organizer pernikahan Ferry dan Fena menyatakan mundur. Terima kasih telah menonton. Karena memang belum-belum ada sama sekali pembicaraan yang langsung ya. Nggak sih, saya juga nggak ini ya maksudnya, saya belum-belum mau aja sih berkomentar banyak gitu loh. Belum-belum mau gitu. Mundurnya Elma sebagai WO pernikahan Ferry Fena yang tinggal hitungan hari, mengejutkan banyak kalangan. Pasalnya, Elma adalah sosok penting dibalik kisah asmara Fena dan Ferry hingga saling yakin dan memutuskan bakal kepelaminan. Pementik apa yang menyebabkan Elma Fena Melinda dan Ferry pecah kongsi, memang masih menjadi teka-teki. Lantas benarkah perselisian di antara mereka terjadi, karena pihak keluarga Fena Melinda tak puas dan kecewa dengan WO milik Elma saat resepsi lamaran kemarin. Itu kayaknya interon ya, itu yang mesti menjelaskan adalah Ferry sama Fena. Saya rasa kalau seorang WO itu tahu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana, gitu. Tapi semua akan sudah lewat. Kurang koordinasi mungkin kalian? Ya, mungkin itu. Tapi mana waktu pada hari-hari tersebut? Ya, setahu saya sih nggak ada ribut, kita baik-baik gitu. Ya, sampai saat ini, pihak Elma Tiana masih sulit dikonfirmasi terkait kabar cacok hebat dengan Fena Ferry pasca resepsi lamaran, hingga memutuskan mundur jadi WO pernikahan Fena Ferry Maret mendatang. Lantas benarkah, gara-gara pihak Elma mundur, acara akad nikah Ferry Fena Melinda juga terancam gagal dilaksanakan sesuai rencana yang sudah ditentukan? Tapi ya insya Allah apapun itu, saya dan Fena ya selalu melangkah dengan bismillah aja. Karena kan ini insya Allah menjadi satu babak baru kehidupan ya, untuk hidup saya dan hidup Fena. Jadi, dan ini juga insya Allah menjadi yang terakhir lah, Fena pelabuhan terakhir saya, saya juga pelabuhan terakhir Fena gitu loh. Hmm, kalau udah posting-posting di sosial media ini kan bikin netizen jadi penasaran gitu kan, jadi tebak-tebak. Ya udah, pokoknya semoga buat Arten Senior yang tadi tidak ada drama lagi, kalaupun ada masalah semoga cepat diselesaikan. Ya karena aku tuh ngefans banget lah sama mereka, sama Fena Melinda, sama Elma Tiana, waduh sinetronnya selalu aku tonton. Ini sama seperti aku tuh ngefans banget sama Sule gitu. Sang komedian kita yang selalu sayang sama keluarganya karena ada hajatan nih untuk kedua anaknya. Dan juga kita punya berita dari Marion Jola yang dituding pansos. Ini pansos sama siapa yang ada? Aku yang pengen pansos sama Marion Jola. Kita lihat ya. Pasangan Sule dan Nathalie Holzer baru saja menyunat dua putranya sekaligus, Ferdi dan Baby Azam. Keduanya sengaja dibarengin, gara-gara Abang Ferdi masih takut nih pemirsa. Hmm, jadi ceritanya biar ada temannya gitu ya Bang Fer. Lihat aja nih, gimana takutnya si Abang Ferdi padahal cuma diperiksa doang loh. Ayo Bang Fer, semangat. Jangan takut, masa kalah sama dede Azam? Jangan takut, masa kalah sama dede Azam ini. Ya, sini kakak. Sini, mau guna. Dengar-dengar aja sini. Enggak. Bukan, nek. Enggak, sana nggak? Enggak, bapak. 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 Udah baru beres sunat ini, doain ya, cepat sembuh. Jadi, dua-duanya baru beres sunat, Azam sama Ferdi. Bareng biar ada temen ya. Si Ferdi pengen bareng katanya sama adeknya. Katanya kalau masih bayi, lebih nggak terlalu terasa. Kalau udah gede kan berasa banget gitu. Nanti paling istirahat di rumah berdua gitu ya. Tidak dulu ya. Marion Jola dituding pansas Gayet Fadli alias AI, adik almarhum Bibi Ardiansyah, untuk jadi model video klip di single terbarunya, Overthinking. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dinyinyir Aji Mumpung menggandeng popularitas Fadli yang kini tengah viral, hingga menjadikan single miliknya trending. Gadis kelahiran Kupang 21 tahun silam itu pun membantahnya. Dirinya mengaku jika Fadli merupakan kandidat yang tepat untuk pemeran model video klip singlenya, yang dianggap memiliki karakter yang cocok. Pasti nanya ini kenapa modelnya Fadli Spaisal kan? Karena ini bener-bener aku nggak chasing any clouds. Bukan gara-gara emang lagi viral atau apa gitu. Karena kita tahu sih Fadli-nya lagi viral. Itu emang purely, kita lagi nyaring-nyaring model-model gitu, calon buat jadi pemeran sih di music video aku ini. Dari sekian banyak yang aku lihat, kan aku ikutan pilih juga sendiri. Aku cocok sama music videonya. Emang kita kebetulan pilihnya si Fadli. Fadli-nya Terima kasih telah menonton!